Pertama-tama, mari kita bahas apa yang menyebabkan jerawat membandel. Salah satu penyebabnya adalah produksi minyak berlebih di kulit yang menyumbat pori-pori dan menyebabkan peradangan. Jerawat yang membandel mungkin terjadi karena masalah penyumbatan yang lebih serius di pori-pori. Nah, berikut adalah empat cara menghilangkan jerawat yang membandel. Cara pertama adalah dengan membersihkan wajah dengan benar. Membersihkan wajah merupakan langkah penting untuk menghilangkan jerawat. Gunakan pembersih wajah yang sesuai dengan jenis kulitmu dan jangan lupa menggunakan toner untuk membantu mengangkat kotoran yang tersisa di wajahmu. Pastikan juga tidak menggosok kulit terlalu keras atau mengeluarkan jerawat dengan tangan kosong, karena hal ini dapat meninggalkan bekas dan merusak kulitmu. Cara kedua adalah dengan menggunakan produk perawatan kulit yang mengandung bahan aktif seperti retinoid atau benzoyl peroxide. Bahan-bahan ini membantu membersihkan pori-pori dan mengurangi produksi minyak berlebih di kulit. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan produk perawatan kulit harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak berlebihan, karena produk tersebut dapat menyebabkan kulit menjadi kering dan iritasi. Cara ketiga adalah dengan menerapkan pola makan yang sehat. Konsumsi makanan sehat seperti buah-buahan, sayuran, protein, dan lemak sehat dapat membantu memperbaiki kondisi kulitmu. Hindari juga makanan yang tinggi gula atau lemak, karena dapat memperburuk kondisi kulitmu. Cara keempat adalah dengan mengurangi stres. Stres dapat memicu produksi hormon yang menyebabkan kulit riritasi dan memicu jerawat. Cobalah untuk mengatasi stres dengan melakukan meditasi, yoga, atau aktivitas yang menyenangkan. Nah, itulah empat cara menghilangkan jerawat yang membandel. Ingatlah untuk selalu merawat kulitmu dengan benar dan hindari hal-hal yang dapat merusak kondisi kulitmu. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kamu dan semoga jerawatmu dapat segera hilang.